Intro Halo Rahajang Semeng, apa kabar Anda Saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Tim Saro masih mencari seorang penumpang KMP Pratita yang terjatuh ke laut. Seorang warga lanjut usia dirampok di sawah, korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah. Loba Makepung digelar di sirkuit all-in-one di desa pengambangan Jemberana. Tim Saro hingga Selasa masih mencari seorang penumpang KMP Pratita yang terjatuh ke laut. Tidak diketahui identitas penumpang kapal tersebut, namun saksi mata sempat melihat seorang pria yang tiba-tiba saja terjatuh saat kapal baru saja bongkar buat dari pelabuhan Kilimanuk. Tim Saro yang mendapat laporan langsung mengerahkan anggotanya, namun sejak kemarin hingga hari ini pencarian belum membuahkan hasil. Kemarin kami terima informasi dari ASDP Kilimanuk bahwa satu orang penumpang mencubungkan diri kurang lebih diperkirakan dari diambil dari pelabuhan Kilimanuk menuju ke lokasi itu kurang lebih satu nopi kalmai. Ada pun untuk berkaitan dengan pencarian kami yang semalam juga sempat untuk melaksanakan pencarian dengan menggunakan rib dari Basarnas dan juga dari Put Pol Air. Kami di sana melaksanakan untuk tim Sar Gabungan yang terdiri dari TNI Polri, baik itu potensi Sar yang ada di wilayah Kilimanuk. Sementara hasil tadi malam, sementara nihil. Pihak berwajib saat ini masih mencari tahu identitas penumpang tersebut dan meminta keterangan dari perusahaan KMP Pratita. Belum diketahui apakah pria tersebut bunuh diri atau terkelincir dan jatuh ke laut. Saksi hanya melihat penumpang tersebut mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna coklat, memakai celana jeans, serta berpostur tinggi dan berkepala botak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana. Kini giliran gas LPG 3 kg di Kabupaten Karangasem yang mulai mengalami kelangkaan. Sejak beberapa hari terakhir ini, warga mengeluh tidak bisa membeli LPG subsidi di sejumlah kiosk dan warung pengecer di Karangasem. Mereka beralasan pangkalan mulai menjatah pasokan gas ke pengecer. Biasanya pengecer meminta 50 tabung, namun kini dijatah 25 tabung dan tentunya dalam waktu singkat LPG ukuran 3 kg ini ludas diserbu warga. Harga gas LPG di tingkat pengecer saat ini bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp21.000 per tabung. Karena yang ngasih gas, menyeluruhkan gas dapat dijatah, ya otomatis kita pengecer dari dijatah juga. Setengahnya dari permintaan Pak ya? Ya, setengah dari permintaan. Biar melata karena jahit langan-jahit, semua langan dapat. Biar sama-sama jalan katanya. Sudah kembali dijatah Pak? Sejak beberapa hari yang lalu. Sejak beberapa hari yang lalu Pak ya? Kalau udah harga di pengecer Pak, berapa Pak? Pengecer ya sekitar Rp20.000. Rp20.000. Jualnya berapa Pak? Maksudnya yang ngasih maksudnya? Dari pangkalan berapa depannya? Kalau dari pangkalan saya nggak tahu. Yang ngasih kesini sekitar Rp18.000-19.000. Dijualnya? Dijualnya Rp20.000-21. Rp20.000-21.000 Pak ya? Pemilik warung dan kiosk pegecer berharap pasokan gas LPG kembali normal dan tidak dijatah karena warga sangat membutuhkan. Apalagi menjelang Hari Raya Kuningan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Lintasan ujian praktik berbentuk angka 8 selama ini dianggap sulit bagi warga yang ingin mengambil SIM C atau sepeda motor. Mulai Senin ini, seluruh polda di Indonesia mengganti lintasan angka 8 dengan huruf S yang dinilai lebih mudah. Begitu juga dengan Pores Jebrana. Sesuai instruksi polda Bali, mulai memperlakukan lintasan baru dan pengujian 100% sudah dilakukan untuk pemohon SIM C. Warga pengaku lintasan baru ini lebih mudah dibanding angka 8 selama ini. Yang baru lebih mudah. Yang lama agak sulit karena ada kate 8, rintangannya agak susah. Banyak yang gak lulus. Saya juga sampai 10 kali gak lulus. Untung ada bantuan beberapa polisi yang bantu saya, jadi sehingga saya lulus. Oke, terus untuk yang sekarang sudah? Yang sekarang sudah saya coba, saya langsung lulus. Agak mudah ini. Yang melalui Kep Kakor Lantas Polri menerbitkan perubahan, perubahan uji praktek SIM. Dimana dari beberapa sampel masyarakat yang kami ujikan, termasuk kami sendiri, pertama saat mencoba lapangan uji, memang agak simpel dan mudah untuk melaksanakan uji prakteknya. Itu juga sudah terdapat dua masyarakat yang sudah uji petik kepada kami. Mereka menyampaikan sangat mudah dan cepat lulusnya untuk memperoleh SIM-C. Mulai Senin, pemohon SIM-C sudah tidak lagi mengikuti ujian praktek menggunakan lintasan angka 8 dan zigzag yang cukup sulit dan sering gagal. Meskipun ada perubahan, ujian praktek SIM-C tetap memperlakukan bateri ujian lain, seperti keseimbangan, U-turn, lintasan S, dan reaksi rem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Joprana. Pura Watu Klotok di Kelungkung terus dipadati umat yang ingin bersembayang saat libur galungan. Pura ini lokasinya jauh dari kerabayan, sehingga banyak umat yang tertarik beribadah karena suasananya tenang dan damai, sehingga mereka bisa berkonsentrasi mendekatkan diri dengan sang pencipta. Saat ini umat Hindu di Kabupaten Kelungkung bersembayang di Pemerajan, Pura Desa hingga Pura Kayangan Jagad, Gualawa. Pemedak yang tangkil ke Pura Watu Klotok lumayan ramai dari pagi mungkin kira-kira jam 6 pagi sampai jam 10 malam lumayan pemedak yang tangkil. Pemedak yang tangkil ke Pura Watu Klotok hari ini di hari umatnya segalungan lumayan datang silih berganti. Namun saat ini akan ada pemelastian dari Temuku Bangli. Jadi setiap hari raya ada saja pemedak yang tangkil di sini? Lumayan kalau setiap hari raya galungan, kuningan, pasti ada. Apalagi setiap hari juga pasti ada pemedak yang tangkil untuk melukat di tepi pantai. Sejak pukul 6 pagi, umat sudah memadati Pura hingga pukul 10 malam. Mereka datang silih berganti hingga hari raya kuningan. Tidak hanya saat hari raya galungan, pada hari biasa umat juga sering datang ke Pura ini untuk mengaturkan bakti juga melukat atau pembersihan diri. Kita melakukan persembayangan untuk keselamatan, untuk kerahaiwan, dan untuk kebenaran jagat. Jadi tetap beli setiap hari raya tangkil ke sini ya? Iya. Bersama keluarga gitu. Pura Watu Klotok lokasinya tidak jauh dari Pura Dasar Buada, Pura Gualawah, dan sejumlah Pura Kawitan di Kabupaten Kelungkung. Biasanya mereka yang melakukan wisata rohani atau metir teater, akan mengunjungi Pura Watu Klotok. An Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Kelungkung.